Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-239. Selamat mendengarkan. Induk pasukan yang diisi oleh pasukan dari Kerajaan Cirebon ini yang terdiri pasukan yang di bawah kepemimpinan Senopati Bima Sakti, Tumenggung Jala Mandala serta Tumenggung Wira Buwana menjadi inti paruh gelar kali ini, tepat sebagai ujung paruhnya adalah Senopati Bima Sakti sendiri. Sedangkan Raden Maulana Hasanuddin mengisi posisi sayap kiri bersama pasukannya, sedangkan di sebelah kanan dari sayap gelar ini ditempati oleh Sang Adipati Pasir Luhur. Tujuan dari gelombang pasukan yang bergerak itu adalah benteng terakhir yang tepat berada di pesisir pantai sebelah utara dari kota Sunda Kelapa ini. Namun sebelum menuju ke tempat itu, tentu pasukan yang datang melalui arah belakang ini akan menghadapi banyak hadangan dari pasukan musuh, terutamanya dari para prajurit kerajaan pajajaran sendiri. Meski sebenarnya pasukan ini sudah tidak utuh lagi, tetapi mereka masih berharap bangsa asing yang bersama mereka itu dapat mempertahankan kota Sunda Kelapa ini tidak jatuh ke tangan kerajaan Demak. Untuk itulah pasukan yang dipimpin oleh Raka Senggani ini membentuk gelar lengkap pasukan agar dapat menyisir keberadaan musuh yang masih bersembunyi di balik-balik rumah penduduk juga pepohonan kelapa dan rumbia yang banyak terdapat di kota ini. Sehingga derap langkah pasukan yang maju pada pagi hari itu cukup membuat gentar nyali pasukan musuh. Perlahan namun pasti pasukan ini mulai memasuki kota Sunda Kelapa dan kembalilah terjadi pecah peperangan yang sangat hebat akibat dari pasukan kerajaan pajajaran yang masih ingin tetap bertahan di dalam kota ini. Tetapi ternyata keinginan mereka tidak sama dengan yang terjadi di lapangan, mereka terus terdesak mundur mendekati garis pertahanan terakhir yang ada di ujung utara tersebut. Sedangkan dari arah lautan, armada Laut Demak semakin menggila dengan melepaskan beberapa kali serangan melalui meriam-meriam yang memuntahkan pelurunya. Dan kebanyakan serangan itu dari kapal perang Raden Fatahilah juga kapal perang milik Tumenggung Bahureksa. Meski kedua kapal perang itu tidak terlalu rapat dengan daratan, tetapi jangkauan serangan meriam yang dimilikinya mampu melesak jauh menuju benteng pertahanan musuh. Sementara balasan musuh dari dalam benteng tidak mampu menjangkau kapal perang dari demak itu. Karena dalam benteng ini tidak seperti yang ada di kota Malaka, disebabkan kota ini masih baru saja diduduki oleh Portugis dengan perjanjian dengan Prabu Munding Laya di Kusuma sebagai penguasa di Tatar Pasundan ini. Senjata meriam yang dimiliki oleh pasukan asing ini tidak sebesar dan seberat yang ada di tanah Melayu, sehingga mereka hanya akan melepaskan pelurunya jika pasukan armada demak berusaha untuk mendarat saja, sambil sesekali kapal mereka membantu menyerang. Dalam situasi yang seperti ini, Raden Fatahilah dan Tumenggung Bahureksa pun segera melakukan pertemuan guna menuntaskan peperangan. Paman Tumenggung, sepertinya kita memang harus lebih mendekat lagi agar dapat menguasai benteng itu. Ucap Raden Fatahilah kepada Tumenggung Bahureksa. Kalau menurut Paman tidak usah dilakukan hal itu, Gusti balas Tumenggung Bahureksa. Mengapa demikian? Paman, tanya Raden Fatahilah, tidak mengerti. Sebab menurut perhitungannya serangan musuh sudah sangat mengendur, jadi sudah saatnya kapal perang yang mereka awaki itu harus segera mendarat dan menurunkan seluruh prajurit yang ada di dalamnya. Karena menurut Hemat Paman, pasukan musuh bukannya tidak memiliki persenjataan lagi sehingga tidak melepaskan tembakannya, tetapi mereka memang menunggu agar kita lebih mendekat lagi barulah mereka menyerang kita. Jelas Tumenggung Bahureksa, lalu apa yang sebaiknya kita lakukan agar dapat menguasai benteng itu dan juga menduduki kota Sunda Kelapa ini? Tanya Raden Fatahilah, oleh Tumenggung Bahureksa pun kemudian dijelaskan mengenai rencana yang telah disusun itu bersama Raka Senggani. Maka dari beberapa kapal perang yang cukup besar milik dari Armada Laut Demak itu pun, keluarlah beberapa kapal atau perahu kecil yang memuat beberapa orang prajurit dan mulai bergerak mendekati tepian kota Sunda Kelapa yang berada di sebelah utara ini. Cukup banyak juga perahu-perahu kecil yang bergerak itu. Dan seperti yang telah diucapkan oleh Tumenggung Bahureksa, terjadilah penyerangan yang dilakukan dari dalam benteng pertahanan tersebut. Doom, Blackwar, Doom, Doom, beberapa kali benteng itu memuntahkan pelurunya dan berusaha menenggelamkan perahu-perahu yang mulai mendekat itu. Benar katamu Pamantu Menggung, ucap Raden Fatahilah yang melihat kejadian tersebut. Ternyata memang benteng pertahanan itu belum sepenuhnya kehabisan amunisi, hanya saja mereka memang lebih menghematnya daripada harus memuntahkannya tanpa menghasilkan apa-apa, alias sia-sia. Dengan geram, Raden Fatahilah dan Tumenggung Bahureksa pun membalas serangan tersebut dengan menggunakan senjata yang lebih besar. Mereka pun bergerak mengawal pasukannya yang berada di atas perahu-perahu kecil tersebut. Perlahan tapi pasti, Meriam yang memuntahkan peluru yang berasal dari kapal-kapal perang milik Armada Laut Demak ini mulai mampu merobek pertahanan musuh. Satu persatu dinding benteng yang terkena hantaman Meriam pun menjadi hancur, bersama dengan senjata yang mereka miliki. Ketika mentari mulai menggatalkan kulit, para prajurit dari kerajaan Demak pun mampu mendarat dan langsung mengadakan penyerangan ke dalam benteng. Dan dari arah belakang mereka hantaman Meriam terus saja menghajar benteng tersebut. Setelah meneriakan beberapa kali takbir, Raden Fatahilah dan Tumenggung Bahureksa sendiri pun ikut turun tangan menyerang masuk ke dalam benteng tersebut. Sebab memang sudah tidak ada lagi balasan serangan dengan menggunakan senjata Meriam. Perang di dalam benteng pun terjadi. Banyak pasukan musuh yang harus meregang nyawa akibat tertebas pedang para prajurit Demak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beberapa kali Raden Fatahilah meneriakan lafaz takbir guna membangkitkan semangat juang para prajuritnya dalam bertempur. Kedudukan pasukan musuh benar-benar sudah terjepit dengan kedatangan pasukan yang berasal dari arah belakang mereka yang dipimpin oleh Senopati Bimasati. Setelah mereka berhasil menyisir dan menyapu pasukan kerajaan pajajaran yang sudah tercerai berai itu, pasukan ini terus merangsak masuk menuju benteng pertahanan terakhir yang dimiliki oleh bangsa Portugis tersebut. Hingga mendekat waktu tengah hari, di saat mentari benar-benar memancarkan cahaya yangnya sangat terang, dua pasukan yang menyerang bangsa asing yang berasal dari Portugis ini mampu menguasai benteng pertahanan terakhir yang mereka miliki itu. Pasukan asing yang dibantu oleh pasukan kerajaan pajajaran benar-benar kocar kacir akibat himpitan dari dua pasukan yang cukup besar ini. Dari arah depannya mereka mendapatkan tekanan dari armada Laut Demak, sedangkan dari arah belakangnya, pasukan kerajaan Cirebon pun tidak kalah ganasnya membantai mereka. Salah seorang jenderalnya pun harus tewas tak kalah berhadapan dengan Raden Fatahillah. Setelah kematian dari jenderal Enrique Leme ini penanda berakhirnya kekuasaan asing atas kota Sunda Kelapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada tanggal 22 Juni bertepatan dengan 23 Ramadhan, kota Sunda Kelapa berhasil ditaklukan dan menjadi wilayah Demak. Dan tercatat sebagai senopati agungnya dan juga bergelar wong agung adalah Raden Fatahillah. Seorang yang berasal dari kerajaan Samudera Pasai dan menjadi orang dekat dari Kanjeng Gusti Sinuwun Sultan Trenggana karena menikahi salah seorang saudara perempuan sang sultan. Pada hari itu Raden Fatahillah mengucapkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah menganugerahkan kemenangan atas mereka dan berhasil mengusir penjajah yang ada di bumi Nusantara ini. Pada hari itu, Raden Fatahillah pun mengganti nama kota Sunda Kelapa menjadi kota Jayakarta yang memiliki arti sebagai kemenangan yang nyata. Banyak korban dari kedua belah pihak, akan tetapi dari bangsa asing inilah yang paling banyak menelan kerugian baik dari segi nyawa maupun dari segi persenjataannya. Meski ada juga prajurit asing itu yang berhasil melarikan diri menuju arah barat, Namun itu hanya dalam jumlah kecil saja, sebahagian besar mereka tewas dalam pertempuran beberapa hari tersebut. Demikian pula dengan pasukan yang berasal dari Kerajaan Pajajaran, keadaan mereka pun bernasib sama. Hanya yang membedakannya, dua orang senopatinya masih mampu menyelamatkan nyawanya dan meninggalkan kota Sunda Kelapa yang telah jatuh ke tangan pasukan gabungan Demak dan Cirebon itu. Setelah berhasil menduduki benteng pertahanan terakhir yang dimiliki oleh bangsa Portugis yang ada di kota Sunda Kelapa itu, keseluruhan pasukan yang telah berhasil memenangkan peperangan menjadi sangat senang sekali. Kota Sunda Kelapa telah jatuh ke tangan Demak melalui peperangan yang cukup alot, banyak prajurit Demak, Cirebon, Wahanten dan Pasir Luhur yang gugur dalam peperangan kali ini. Untuk hal tersebut Raden Fatahilah sebagai senopati agung dalam keseluruhan pasukan mengucapkan rasa berbela sungkawa atas gugurnya prajurit tersebut. Memang terkadang kita harus banyak mengorbankan nyawa untuk dapat mewujudkan negeri yang madani, ucapnya dalam sesorah di depan pasukannya. Sehingga selama beberapa hari ke depan, gabungan seluruh pasukan Kerajaan Demak ini masih bertahan di kota pelabuhan yang berada paling barat di pulau ini. Berdasarkan nasihat para petinggi dan pembesar pasukan sebaiknya, mereka kembali setelah Hari Raya Idul Fitri tiba yang jaraknya hanya tinggal sepekan lagi. Karena selain kondisi dan keadaan para prajurit yang masih cukup lelah, baik tubuh dan jiwanya, mereka pun harus segera menyiapkan pengganti yang akan berkuasa atas kota pelabuhan ini yang tentu saja itu akan dibicarakan dalam satu pertemuan antar pemimpin dan senopati pasukan yang terdapat dalam pasukan ini. Baiklah, kalau begitu, kita akan merayakan kemenangan ini di sini. Dua kemenangan sekaligus, yaitu kemenangan kita dalam menaklukkan kota Sunda Kelapa ini juga kemenangan kita dalam mengatasi hawa nafsu yang sudah hampir satu purnama ini menjalankan ibadah puasa di saat kesulitan dan dalam keadaan berperang, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pun berkenan dan meridoi perbuatan kita sehingga memberikan kemudahan untuk memenangkan peperangan kali ini, ucap Raden Fatahilah dalam memberikan sambutannya. Nampaknya pasukan dan para prajurit sangat senang mendengar keputusan yang diambil oleh senopati agungnya itu. Ada masa istirahat selama hampir sepekan sebelum mereka kembali ke tempatnya lagi. Dalam pada itu, di saat pertemuan para pemimpin dan perwira prajurit dari seluruh pasukan yang tergabung kali ini terlihat dua orang tumenggung dari demak berbisik-bisik setelah melihat adanya senopati bima sakti di sana. Dua orang tumenggung yang masih berusia muda itu sepertinya sedang membicarakan hal mengenai senopati agul-agul pajang itu. Itulah orangnya yang telah berhasil membunuh kakang tumenggung gajah ludira, Adi, ucap salah seorang kepada temannya. Sepertinya ia tidak terlalu tua, bahkan dapat dikatakan masih sangat muda jika dibandingkan dengan kakang ludira, sahut temannya menjawab perkataannya tadi. Benar yang kamu katakan itu Adi tumenggung, tetapi kalau masalah kehebatannya sudah tidak usah diragukan lagi, bahkan banyak prajurit demak yang mengagung-agungkannya bahkan kali ini pun demikian, sahut temannya lagi. Ia mengatakan kepada temannya bahwa salah seorang tokoh sakti yang berasal dari kerajaan pajajaran pun dapat dikalahkan oleh orang yang bernama senopati bima sakti ini, ucapnya menjelaskan. Rasa-rasanya ingin menjajal kemampuannya kakang tumenggung, apakah benar apa yang telah dikatakan oleh orang-orang itu atau hanya ngayawara saja. Timpal temannya sambil mengepalkan tangannya, jangan terburu nafsu Adi, nanti dirimu yang akan menerima sesuatu yang kurang baik, mungkin ada baiknya kita mencari waktu yang tepat untuk dapat menjajal kemampuannya, misalkan saat akan kembali ke demak. Terang temannya menasehati, akan tetapi tanganku sudah gatal sekali, ingin memberikan pelajaran kepadanya, agar tahu bagaimana bersikap kepada orang lain, terutama dosanya terhadap kakang gajah ludira, sahut tumenggung yang lebih muda usianya itu. Akan tetapi temannya tetap menasehati agar tidak bertindak gegabah, karena walau bagaimanapun juga mereka masih sangat terikat sekali dalam pageran keprajuritan demak, dan tidak dapat bertindak tanpa sepengetahuan oleh atasannya. Dalam hal ini keduanya masih berada di bawah kepemimpinan dari Tumenggung Bahureksa dan Senopati Agung Raden Fathahilah. Untuk itulah keduanya hanya dapat memandangi Raka Senggani dari kejauhan dengan tatapan yang sulit untuk dimengerti. Sementara itu, Raden Fathahilah memberikan beberapa penghargaan kepada Senopati pasukan yang telah gilang-gemilang berhasil mengalahkan musuh, tidak luput Senopati dari Kerajaan Cirebon yaitu Raka Senggani pun dianugerahi gelar Senopati Bandakala Yudanta yang memiliki arti Senopati pilih tanding dalam medan perang. Meski demikian, hati Raka Senggani, suami dari Sari Kemuning ini biasa-biasa saja mendapatkan gelar yang telah disematkan atas dirinya itu, berbeda dengan Tumenggung Bahureksa yang merupakan orang tua angkatnya. Ia pun menghampiri putra angkatnya seraya memberikan ucapan selamat atas anugerah gelar yang telah diterimanya. Anakku Angger Senggani, Paman sangat senang sekali mendengar dirimu mendapatkan gelar Senopati Bandakala Yudanta itu, berarti demikian masih mengakui dirimu menjadi salah seorang prajuritnya dan juga abdinya. Ucap Tumenggung Bahureksa memberikan ucapan selamat kepada anak angkatnya itu. Dan seperti biasa Raka Senggani hanya memberikan senyum khas dan memeluk orang tua angkatnya itu sambil berbisik pelan ia pun berkata, Sayangnya Senggani tidak merasa senang, sebab sudah saatnya diriku mengatakan kepada Paman untuk menarik diri dari pusaran kekuasaan, baik itu di Demak, Pajang ataupun Cirebon, diriku sudah sepatutnya meninggalkan semua ini, dan lebih memikirkan untuk menjadi pemimpin padepokan di puncak lawu. Katanya sambil melepaskan pelukannya, heh, Tumenggung Bahureksa sangat terkejut mendengarnya, padahal sebenarnya ia masih ingin mengatakan kepada putra angkatnya ini mengenai tawaran yang akan diberikan oleh Pangeran Mukmin atau Raden Prawata itu kepada dirinya. Angger Senggani, apakah dirimu sudah memikirkan masak-masak keputusanmu itu? Tanyanya lagi, sudah Paman Tumenggung, bahkan sangat masak sekali, karena kini diriku telah memiliki seorang istri dan seorang anak, jadi sudah sepantasnya lah Senggani untuk menarik diri dari lingkup kekuasaan yang menurutku tidak sesuai dengan perasaanku dan hati kecilku, jadi sekali lagi Senggani ucapkan terima kasih atas perhatian Paman ini, kata Raka Senggani kepada Tumenggung Bahureksa. Meski demikian, Tumenggung Bahureksa pun mengatakan kepada Raka Senggani bahwa sesungguhnya Raden Prawata berniat untuk menjadikan dirinya itu menjadi patih di Demak menggantikan patih yang lama yang telah mangkat tersebut. Ah, alangkah tinggi Kamukten yang akan diberikan oleh Raden Prawata itu Paman, sayang, terkadang kalau di saat kita berada di puncak ketinggian terkadang lupa untuk melihat ke bawah, Senggani khawatir akan hal tersebut, biarlah diriku seperti ini saja dan dapat mengabdi di seputar gunung lau saja dan melanjutkan apa yang telah menjadi cita-cita dari eyang panembahan lau itu, ungkap Raka Senggani. Memang jauh di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, belum dapat menerima keputusan yang telah berlaku atas kota Raja Demak sepeninggal dari Pangeran Sabrang Lor beberapa waktu silam. Bahkan kali inipun ia memang mau membantu pasukan Demak dalam usahanya menundukkan Sunda Kelapa ini adalah atas permintaan dari Raden Fathilah serta Kanjeng Gusti Sunan Gunung Jati. Jadilah Tumenggung Bahu Reksa termenung mendengar ucapan dari putra angkatnya ini. Meski tawaran jabatan yang cukup tinggi ditawarkan atas dirinya namun ia tidak silau akan hal tersebut. Padahal banyak orang yang sangat mengharapkan hal itu. Kekuasaan yang sangat tinggi yang dapat ia genggam meski dengan menghalalkan bermacam cara. Tetapi tidak dengan putra angkatnya ini, padahal dalam hal usia boleh dikatakan ia masih cukup muda tetapi ia tidak menerima tawaran yang cukup menggiurkam menjadi orang penting di negeri ini yang menjadi banyak impian orang. Tetapi Tumenggung Bahu Reksa sangat mengerti dengan sikap dan tabiat putra angkatnya ini sehingga tidak mempermasalahkannya. Ia hanya menitip pesan untuk tetap berhati-hati karena terlalu banyak orang yang iri terhadapnya dan menyimpan dendam pula. Tentu Paman, semua nasihat Paman Tumenggung akan senggani patuhi. Sahut raka senggani, ia pun meninggalkan ruangan pertemuan yang berada dalam benteng yang menjadi dasar landasan bagi bangsa asing yang menjajah kota Sunda Kelapa ini. Tujuannya kali ini adalah untuk bertemu dengan Tara Rindayu yang masih diletakkan dalam sebuah bilik yang masih dijaga ketat. Tetapi sebelum tiba ke tempat tersebut, tanpa sengaja ia berpapasan dengan Pangeran Abdullah Wangsa. Kakang Senopati Bandakala Sapa Pangeran Sambernyawa itu sambil tertawa terkekeh-kekeh. Ia sengaja bercanda dengan orang yang paling ia sayangi di antara begitu banyak orang sebab beliaulah yang telah menjaganya saat masih dalam kejaran para pemburu nyawanya yang diutus dari dalam kota Raja Demak pada waktu itu. Ah, Adi Pangeran hanya menggoda saja. Sahut Raka Senggani membalas ucapan dari putra Pangeran Sabranglor ini. Dan Pangeran Abdullah Wangsa mengajak Raka Senggani pada sebuah tempat untuk duduk mengobrol berdua saja. Sepertinya ada sesuatu yang ia ingin katakan kepada suami Sari Kemuning ini. Setelah mendapatkan tempat yang cukup baik, maka Pangeran Abdullah Wangsa atau Pangeran Sambernyawa ini pun menerangkan kepada Raka Senggani mengenai keinginan dari Raden Maulana Hasanuddin mengenai pembentukan sebuah pasukan kecil yang sangat khusus dan memiliki kemampuan yang luar biasa hebatnya dalam menghadapi musuh. Raka Senggani terus saja mendengar penjelasan dari Pangeran Abdullah Wangsa ini hingga akhir ceritanya baru kemudian ia bertanya Untuk apa Raden Maulana Hasanuddin membuat pasukan khusus layaknya pasukan Sandi Yudha Demak, begitu bukan maksudmu Adi? Tanya Raka Senggani kepada Pangeran Sambernyawa Benar Kakang Senopati, akan tetapi perbedaannya adalah pasukan ini tidak hanya menjadi telik Sandi namun dapat digerakkan dalam sebuah operasi peperangan yang besar dan tidak terselubung seperti pasukan Sandi Yudha Demak. Jawab Pangeran Abdullah Wangsa Raka Senggani pun mengerti dengan ucapan dari Putra Pangeran Sabrang Lor ini akan tetapi apa maksud dari Raden Maulana Hasanuddin untuk membentuk pasukan khusus tersebut Apakah Putra Kanjang Gusti Sunan Gunung Jati ini ingin memberontak atas Demak? Itulah pertanyaan yang ada di dalam hati Senopati Bima Sakti ini. Lalu ia pun menanyakannya langsung kepada Pangeran Abdullah Wangsa Adi, untuk apa Raden Maulana Hasanuddin membentuk pasukan khusus itu? Apakah ingin balela atas Demak? Tanyanya tanpa tedeng aling-aling Heh, Pangeran Sambernyawa amat terkejut mendengar ucapan kakak angkatnya itu Sambil melirik ke arah kanan dan kirinya Putra Pangeran Sabrang Lor ini pun menjelaskan kepada Raka Senggani mengenai maksud dan tujuan dari Raden Maulana Hasanuddin Membentuk pasukan khusus itu adalah dalam rangka rencananya ke depan yang ingin menundukkan Kerajaan Pakuan Pajajaran yang sangat berdekatan dengan Wahantan itu Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi Cerita pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai jumpa